Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Hai, sebagai orang yang mendalami tentang hipnosis, saya seringkali mendapat sebuah pertanyaan yang menarik. Sebenarnya yang disebut dengan hypnotic selling itu seperti apa sih? Yang disebut dengan menjual dengan menggunakan hipnosis itu gimana sih? Pak Antoni, apakah yang disebut dengan menjual menggunakan teknik hipnosis itu orang dihipnotis, sama seperti yang seringkali Anda saksikan di TV-TV, di film, di mana orang dihipnotis kemudian nggak sadar, lantas kemudian orang membeli. Apakah seperti itu? So, mari kita luruskan berbagai persepsi atau mitos diseputar yang namanya hypnotic selling. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa yang disebut dengan yang namanya hypnotic selling, kalaupun ada, Anda kebayang nggak sih? Seseorang yang mau belanja dan membeli, tiba-tiba kemudian dihipnotis, tiba-tiba nggak sadarkan diri, lantas kemudian mengeluarkan duit dari dompetnya, kemudian membeli. Apa yang akan terjadi? Seandainya orang itu sadar pun, orang itu pasti akan men-sue, atau kemudian akan menuntut kita yang menjual, karena dianggap kita sudah melakukan sesuatu yang tidak etis. So, karena itu pada kesempatan ini, saya ingin men-sharingkan kepada Anda rahasia besar di balik yang namanya hypnotic selling. Yang disebut dengan hypnotic selling itu seperti apa sih? Bagaimana teknik-tekniknya? Tapi sebelum saya bicara mengenai beberapa jurus atau teknik hypnotic selling ini, saya ingin mengajak kemurahan hati Anda, para penonton, teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang terkasih, subscribe dong channel ini, ya, subscribe, dan klik. Supaya apa? Supaya pada kesempatan ini kita selalu bisa menyediakan konten-konten untuk Anda, dan yang berikutnya juga adalah Anda ingat, YouTube itu selalu merubah polusinya. Semakin banyak subscriber itu akan menolong, supaya kita selalu punya kesempatan untuk menyediakan konten-konten yang positif seperti ini. Oke? Saya kasih waktu, subscribe dulu yuk, sebelum saya sharingkan mengenai teknik hypnotic selling yang luar biasa. Oke, thank you banget Anda sudah subscribe, dan yuk mari kita langsung bicara mengenai apa sih yang disebut dengan hypnotic selling itu. Jadi sebenarnya yang namanya menjual dengan teknik hypnotic itu seperti apa sih? Jadi begini, rahasia di balik hypnotic selling itu sebenarnya cuma satu, yakni bagaimana caranya kita membaipas yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita bicara tentang otaknya manusia, ada satu bagian yang disebut dengan otak kritis. Otak kritis itu salah satunya adalah melewati satu bagian yang disebut dengan namanya adalah kortex. Kortex itulah yang kemudian membuat orang menjadi sangat kritis, orang menganalisa, orang berpikir, ini masuk akal nggak ya? Ini oke nggak ya? Ini logis atau tidak? So, itu bagian logis. Nah, pada waktu ketika kita menggunakan teknik-teknik hypnotic selling, sebenarnya adalah sebuah strategi, sebuah taktik di dalam kita menjual kepada audiens, kepada pembeli kita, dengan maksud supaya bagian kesadaran ini bisa sedikit di bypass. Emang bisa? Ya bisa lah. Makanya kenapa itulah yang kemudian kita perkenalkan sebagai yang namanya hypnotic selling. Jadi kalau kita bisa definisikan adalah teknik penjualan. Taktik di dalam menjual yang berusaha untuk membaipas area-area yang bagian kritis itu supaya bisa langsung menyentuh bagian-bagian bawah sadarnya, supaya kita bisa menyentuh bagian amigdalanya, emosinya, tertrigger, sehingga keinginan orang untuk membeli itu menjadi lebih besar. So, pertanyaannya adalah, terus gimana caranya kita bisa membaipas bagian yang namanya kesadaran kritis itu? Gimana caranya sebagai seorang penjual, kita bisa melewati bagian kritis ini, supaya orang menjadi lebih tertarik untuk membeli? Nah, mari kita sharingkan paling nggak ada empat teknik yang mesti Anda kuasai sebagai seorang salesman, sebagai seorang yang memarketingkan produk Anda, dan ini juga bisa dipergunakan sebenarnya dalam iklan-iklan, atau bahkan Anda juga bisa pakai di dalam mencoba untuk mempersuasi orang dengan ide-ide Anda. Anda bisa menggunakan teknik hypnotic persuasion atau hypnotic selling ini. Nah, apa saja tekniknya? Mari kita mulai dengan yang pertama. Teknik pertama adalah teknik yang namanya storytelling. Apa? Storytelling? Iya, storytelling. Teknik bercerita. Kenapa? Karena alasannya sederhana. Nah, kalau dikasih teori, kalau orang menjelaskan tentang keuntungan produk, pasti Anda akan kritis. Hmm, masuk akal nggak ya? Logis nggak? Ya nggak? Tapi kalau misalnya contoh, Anda mulai bercerita. Cerita tentang seorang penjual, yang menjualkan, atau seorang pembeli, yang profilnya mirip seperti orang yang sekarang ini mau bebelanja dari Anda. Yang namanya sebuah cerita kan nggak bisa diverifikasi, atau nggak bisa diuji, bener nggak? Yang namanya cerita, ya udah cerita. Pernah nggak sih ketika orang tua kita bercerita, pada zaman dahulu kala. Kemudian tiba-tiba, eh, 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 sebenarnya nggak benar. Masa sih ada cerita kayak begitu? Kan nggak kan? Kenapa? Karena kita percaya namanya cerita, mau percaya nggak, mau percaya nggak, tapi biasanya kita lebih nggak kritis, karena merasa itu adalah sebuah cerita. Jadi sebaiknya seorang penjual, apa yang bisa Anda lakukan? Ciptakanlah cerita. Buatlah sebuah kisah, buatlah sebuah ilustrasi yang membuat orang tertarik. Saya jadi teringat dengan pengalaman saya, waktu ketika jalan-jalan ke Thailand. Pada waktu itu namanya juga jalan-jalan, jadi kadang-kadang kalau kita mengikuti bagian dari rombongan, kadang-kadang kita dibawa kepada tempat-tempat yang nggak mau-nggak mau, Anda harus berada di sana. Dan saya masih ingat waktu itu dibawa ke satu tempat di mana dijual berbagai produk yang berhubungan dengan ular. Iya bener, ular. Mulai dari rangkanya, ada tabletnya, ada obatnya, ada minyaknya, punya segala sesuatu yang berhubungan dengan ular. Dan yang luar biasa pada waktu itu, saya masih ingat ada salah satu penjualnya. Orang Thailand tapi bisa berbahasa Indonesia. Dan dia memulai dengan sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena pertanyaan dia mulai dengan begini. Dia bilang, dia melihat kepada kita dan berkata begini, Hai Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya pertanyaan pertama, Anda menghabiskan begitu banyak berjuta-juta rupiah untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah seperti kayak di Thailand, tapi berapa banyak uang yang Anda berikan untuk kesehatan Anda? Tuih, pertanyaan pertama. So, dia tidak mengatakan kalimat tapi bertanya. Yang kedua, kemudian dia berkata begini, memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi apalah artinya uang begitu yang banyak yang kita kumpulkan kalau kita tidak punya kesehatan? Saya mau bercerita kepada Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada seorang pejabat dari Indonesia, bahkan dia datang masuk ke tempat ini pun dengan menggunakan kursi roda. Dan waktu itu si Bapak ini bercerita kepada saya, karena kemudian saya kemudian berkenalan dengan si Bapak pejabat ini dan Bapak pejabat ini bilang begini, Tahu nggak Bu, saya adalah mantan seorang pejabat, saya begitu kaya, saya punya begitu banyak uang, tapi apalah artinya segala uang yang saya kumpulkan kalau ternyata saya tidak memiliki yang namanya kesehatan? Pada waktu itulah saya tahu ini adalah seorang penjual yang bagus. Kenapa? Karena cerita ini nggak bisa diuji, betul nggak? Namanya juga cerita, mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Tapi itu merupakan bujukan yang luar biasa, karena ternyata yang berbelanja dari si ibu ini kemudian banyak sekali. Itulah salah satu teknik hypnotic persuasion selling. Teknik kedua adalah yang saya sebut dengan teknik imagery. Apa? Imagery. Teknik berimajinasi. Seorang penjual yang baik untuk melewati bagian kritisnya, kadang-kadang yang menggunakan imajinasi. Misalnya contoh, saya pernah membeli sebuah merek AC dan yang penjuangnya itu benar-benar luar biasa. Pada waktu tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia mengajak saya, Pak, coba Bapak bayangkan ruangan kerja Bapak seperti apa. Oke? Bapak bayangkan aja deh. Bayangkan, oke, Bapak duduk di sini dan ini tempat kerja Bapak. Oke ya? Kemudian bayangkan AC-nya ditempatkan di sini, Pak. Dan bagaimana aliran kesegaran dari AC ini mengalir mengenai Bapak capek, nyaman, enak, dan dengan kesegaran itu Bapak bisa melakukan segala aktivitas Bapak. Gimana? Enak nggak? Dan inilah AC yang bisa memberikan kesegaran. Keren kan? Kenapa? Karena apa yang terjadi adalah pikiran saya sudah diajak oleh si penjual ini untuk membayangkan seandainya saya memiliki benda itu. Dan ini juga, tahu nggak, yang menyebabkan kenapa kalau orang mulai test drive, ya, test drive. Biasanya kalau kita membeli mobil kan test drive dulu. Anda masuk ke dalam. Tapi penjual yang bagus adalah sambil test drive, kemudian dia mengajak Anda membayangkan. Bayangkan Bapak duduk di sini dan istri Anda ada di samping Anda, anak-anak di belakang ketawa-ketawa, menyenangkan, menikmati karena Bapak memiliki mobil ini. Hebat nggak? Karena Anda diajak untuk membayangkan seandainya Anda memiliki benda itu, gimana rasanya. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga adalah yang disebut dengan teknik testimonial. Itu sebabnya kenapa testimonial itu menarik. Padahal kadang-kadang kita tahu, kadang-kadangnya dimintain testimonial, pasti dong yang memberikan testimonial-testimonial yang bagus. Nggak mungkin kita akan minta testimonial kepada Bapak, karena Bapak sudah komplain luar biasa, karena Bapak sudah nggak happy banget sama produk ini, Pak, boleh nggak minta testimonial? Tapi yang luar biasa adalah ketika testimonial itu muncul, kan kita nggak bisa verifikasi, kita nggak bisa uji, benar nggak Bapak ini sudah pakai atau nggak. Tapi biasanya kita percaya bahwa orang ini adalah orang yang menggunakan produk itu. Makanya itu kemudian melewati bagian-bagian tersadar, dan itu juga merupakan bentuk hypnotic selling. Nah, bentuk keempat, teknik keempat yang disebut dengan hypnotic selling adalah ini teknik-teknik yang biasanya dipakai oleh para penjual yang canggih, yaitu apa? Menggunakan yang namanya HPL. Apa itu HPL? HPL singkatan dari Hypnotic Persuasion Language. Jadi kalimat-kalimat yang menghipnotik. Bukankah kalau kita bicara tentang hypnotic persuasion selling ini, Anda seringkali merasa terhipnotik ketika ada kata gratis. Buy one, get free ini. Kemudian diskon. Itu kalimat-kalimat yang menghipnotik. Rahasia. Tidak banyak terungkap. Kini diungkapkan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ternyata menjadi kalimat yang sangat-sangat hypnotik. Makanya kenapa kita sebagai seorang penjual yang banyak berjualan, mahirilah kemampuan kita untuk menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Sama seperti kalau saya yang mengatakan seorang Steve Jobs ketika dia memberikan presentasi. Keren banget. Kenapa? Karena dia selalu memasukkan kalimat-kalimat hypnotik ini di dalam presentasinya. Ya, terobosan baru. Inilah sesuatu teknologi masa depannya akan hadir sekarang ini. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang membuat orang terhipnotik. Karena kan kenapa? Itu membaipas segala kesadarannya. Nah, ada beberapa teknik-teknik yang namanya hypnotic persuasion language yang bisa kita pakai. Misalnya contoh, orang itu senang dikasih tahu rahasia. Bener nggak? Sst, Bu. Saya mau kasih tahu, Bu. Tapi, terseran, saya jarang memberitahu kepada banyak, kepada pelanggan saya sih, Bu. Soalnya begini, Bu. Kalimat Anda berikutnya itu pasti didengar sama pembeli Anda. Betul nggak? Atau misalnya kalimat-kalimat yang ini juga bisa dipakai oleh para penjual yang keren. Dia bilang begini, Bu, jangan merasa bahwa Ibu harus membeli barang ini. Padahal memang tujuannya memang menyuruh dia untuk membeli barang. Bener nggak? Atau kalimat, Bu, saya menyampaikan ini untuk memberikan informasi kepada Ibu, tidak harus Ibu harus membeli dari kami. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat dimanggungi, betul nggak? Karena anak nggak punya pressure untuk membeli dari dia. Tapi yang jelas, sebenarnya dengan acara seperti itu, dia sedang membuju anak untuk membeli. Atau ada satu teknik yang namanya teknik karena. Sampai muncul satu psikologi yang namanya psikologi karena. Jadi begini, ada sebuah penelitian menarik bahwa ternyata orang akan cendung lebih melakukan sesuatu kalau kita mengatakan kata karena. Jadi ada satu eksperimen, jadi ada satu bapak-bapak yang sedang fotokopi, sementara ada yang datang terlambat. Ternyata, ketika kalimatnya berubah-ubah, misalnya contoh, Pak, saya mau fotokopi duluan dong, Pak. Dibandingkan dengan, Pak, saya mau fotokopi karena saya buru-buru. Ternyata, kemungkinan orang itu memberikan kesempatan kita untuk fotokopi, itu jauh lebih besar ketika ada kata karena. Itu yang kemudian memunculkan satu psikologi namanya psikologi karena. Jadi mulai sekarang ketika Anda mempersuasi orang dengan menggunakan teknik hipnotik adalah dengan menggunakan karena. Pak, Bapak harus membeli barang ini. Ibu, Ibu harus memberikan barang ini karena. Jadi kata karena ternyata merupakan bujukan yang luar biasa. So, kesimpulan kita pada kesempatan ini adalah yuk, mahiri teknik-teknik persuasion selling ini, mahiri teknik-teknik hipnotik selling ini karena teknik hipnotik selling ini membaipas kesadaran seseorang. Dengan demikian orang akan lebih terbujuk. Apakah ini pasti berhasil? Belum tentu. Tapi tujuan saya adalah bukan Anda pasti baikin dengan ini tapi paling nggak minimal Anda jadi tahu. Yang sebelumnya tidak tahu atau selama ini Anda tahunya cuma mitos-mitos karena Anda jadi mengerti. Inilah yang disebut dengan hipnotik selling. Oke, yuk mari kita mahiri dan kemampuan paling nggak kemampuan persuasi kita akan menjadi semakin meningkat. Dari saya Anthony Diomartin, salam antusias untuk Anda. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!